Intro Selamat pagi Pemirsa Pemberita telah melarang aktivitas mudik lebaran pada tahun ini pada 6 hingga 17 Mei 2021. Konsistensi kebijakan ini sangat ditunggu dalam penerapannya agar aturan yang dibuat tidak sekedar macan kertas. Pemirsa inilah Editorial Medi Indonesia Edisi Sabtu 10 April 2021 dengan tema Perlu Dicegah Curi Start Mudik bersama saya Kevin Egan. Kami mengundang partisipasi Anda melalui sambungan telpon di nomor telpon 021-583-9100. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya anggota dan redaksi media grup Eko Rahmawanto. Mas Eko, selamat pagi Mas Eko. Apa kabar Mas Eko? Mas Eko, sebelum kita berbicara lebih banyak mengenai Curi Start Mudik, kita akan lihat dulu beberapa informasi utama di harian media Indonesia pada hari ini edisi Sabtu 10 April 2021. Yang pertama Mas Eko, warga siap direlokasi ini berkaitan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur, tempat terjadinya banjir bandang. Apa saja Mas Eko yang kemudian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di sana? Ya, kira-kira ada tiga lah ya. Relokasi warga, kemudian penciaran korban, dan kemudian pemenuhan kebutuhan bagi para pengungsi. Yang paling penting menurut saya adalah relokasi warga ya. Karena kan sangat parah sekali kemarin di Pulau Adonara di NTT di sana, meninggal juga banyak sekali, rumahnya pada hancur. Jadi ini perlu segera direlokasi, PUPR harus segera mulai membangun rumah-rumah warga yang terdampak kemarin, karena ini sangat mengganggu sekali. Jadi kunjungan Presiden Joko Widodo ke sana memang sangat berdampak sekali, sekaligus memberikan semangat kepada warga di sana, agar mereka cepat bangkit. Karena memang kita tahu kalau kita melihat di televisi ya, sangat mengerikan sekali kemarin itu, apa namanya, bencana yang ada di sana. Jadi saya kira ini langkah yang tepat bagi pemerintah di sana, dengan melokasi, relokasi warga, kemudian mencari korban, kemudian pemenuhan kebutuhan. Ini memang tiga hal yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Ya, tapi memang kalau kita bicara mengenai NTT di sana, infrastruktur di sana juga memang minim ya mas ya? Sehingga kemudian mungkin memang agak menjadi kendala tersendiri ketika kemudian sedang dalam pemulihan pasca bencana seperti saat ini begitu? Ya, kira-kira begitu. Ini kan di Flores Timur kalau tidak salah ya? Jadi memang harus ada, apa namanya, butuh waktu lah ya, butuh waktu juga untuk datang ke sana memang sekarang medanya sangat berat sekali ketika ada, apa namanya, kemarin ada banjir bandang ya yang terjadi di sana. Jadi saya kira PUPR harus segera bergerak cepat ini ya. Oke, kita ke headline selanjutnya Pemirsa, ini berkaitan dengan suami Ratu Elizabeth II Pangeran Philip yang kemarin diumumkan wafat di usia 99 tahun di Kastil Windsor kemarin pagi, Mas Eko. Betul. Peran dari Pangeran Philip ini sebetulnya mungkin tidak bisa dikecilkan, Mas ya, dalam perkembangan kerajaan Inggris sekarang, bagaimana Mas Eko? Ya, kalau kita melihat ini omongannya Istana Buckingham ya, kemudian Ratu Elizabeth juga mengatakan demikian bahwa Pangeran Philip ini menjadi satu-satunya tokoh kunci yang dapat dipercaya dan waktu ada di Istana Buckingham ya. Jadi tidak banyak tampil gitu kan, tidak banyak ngomong, jadi dia lebih banyak diam, memang dia sebagai pangeran tapi sebetulnya yang lebih banyak berkuasa kan sebetulnya Ratu Elizabeth II ya. Jadi sebagai suami dia hanya mendukung dari belakang. Jadi 99 tahun memang usia yang sangat-sangat tua, kemarin juga sempat sudah dirawat di rumah sakit karena ada masalah di penyakit jantungnya. Jadi tentu Inggris sangat berduka sekali dengan Pangeran Philip ini. Jadi ini sosok yang menyejukkan, mendamaikan, dan dia tidak banyak ngomong sebetulnya. Ya, tidak banyak rumor miring begitu ya, yang kemudian terjadi antara Ratu Elizabeth II dengan Pangeran Philip ini. Kita ke halaman kedua, Mas Eko, pencermatan kita juga pada hari ini, ini berkaitan dengan Kementeristek yang rencananya akan dilebur bersama dengan Kementeristek ya. Iya, betul. Mas Eko, Menteri Kementeristek sekarang, Bambang Brojonegoro, sudah menyatakan pamit sebagai Kementeristek. Bagaimana, Mas Eko? Iya, ini ada pro-kontra ya, tapi ini kan sudah direstui, sudah dikepau di DPR, artinya memang nanti pasti ada pelukuran antara Kementerian Pendidikan dan Kementeristek. Banyak yang menyesalkan, tapi juga banyak yang mendukung. Saya kira saya lebih menyorti soal Risteknya ya, jadi perlu nanti ketika dilebur, saya kira Kementerian Pendidikan harus mulai June in ya. Ini kan terkait dengan mengurus riset ini kan tidak mudah, jadi harus ada mulai lagi dari awal, kalau menurut saya. Karena kan kalau Kementerian Pendidikan itu urusannya banyak ya, mulai dari pendidikan dasar, kemudian perguruan tinggi, dengan dileburnya Kementerian Riset dan Teknologi ini kan tentu harus ada, apa namanya, nambahan waktu ya, untuk belajar lah, kira-kira begitu ya. Jadi saya kira ini ada yang bilang tepat, ada yang bilang tidak, tapi ini sudah terjadi, jadi saya kira apapun itu kita harus mendukung. Jadi saya kira Kementerian ini harus bergerak cepat, karena sudah ada penyatuan ini. Oke, kita ke tema kita pada hari ini, Mas Eko, perlu dicegah curi start mudik. Tampaknya memang curi start mudik ini tidak terkelah kan, Mas Eko ya? Iya, kalau kita melihat dilarangnya kan 6 sampai 17 Mei. Artinya kalau menurut saya pasti ada gelombang dua kali kan, puncak arus mudik itu. Tanggal 4, tanggal 5, Mei sebelum dilarang, tanggal 6 itu. Kemudian setelah itu tanggal 18, seterusnya. Nah ini yang perlu diantisipasi. Tapi apapun itu ya kan, saya kira masyarakat Indonesia itu, kalau kita belajar dari tahun lalu ya, suka kucing-kucingan. Tahun lalu sudah dilarang, ternyata juga banyak juga yang mudik. Memakai sepeda motor, jalan kucing itu kan banyak. Kemudian travel juga sudah mulai di hari-hari yang mendekati juga sudah banyak. Bahkan seketika lewat hari-hari juga sudah banyak. Kemudian juga banyak yang mengelabuhi, yang memakai berak terbuka, mengangkut barang, mengangkut sepeda motor. Ternyata di dalam banyak orang. Itu banyak yang terjadi di luar, di tahun lalu. Jadi saya kira aparat keamanan untuk tahun ini memang ada sekitar 333 titik kan, yang akan dipantau oleh aparat kepolisian. Tapi jangan pula lengah, kemudian nanti banyak yang juga diloloskan. Tapi soalnya ini urusannya adalah nyawa. Kalau tahun lalu itu sekitar 68-93 persen. Itu kenaikan perharinya ketika libur Idul Fitri. Itu kenaikannya sekitar 400-600 orang per hari. Kemudian ketika libur Agustus kemarin, 17 Agustus, ini lebih gila lagi. Itu sekitar 119 persen. Artinya 1100 per hari. Nah ini urusannya kan nyawa. Jadi semua orang harus memahami itu bahwa pandemi ini belum berakhir. Jadi alangkah baiknya ketika pemerintah sudah meminta kepada warganya untuk tidak mudik, ya dipatuhi saja. Ini kan persoalannya bukan persoalan kecil. Ketika rame-rame mudik ke daerahnya masing-masing, kemudian menjadi kluster baru, penambahan COVID yang semakin banyak lagi, ini tentu kan membuat kita capek semua. Kalau kita lihat kemarin kan dalam 10 minggu terakhir, angkanya kan menurun ya kan. Nah ini kan hal yang bagus sebetulnya. Jangan sampai hal yang bagus ini kemudian kita membuat masalah lagi. Mudik rame-rame lagi, ya kan. Kemudian ada kluster baru. Tapi yang menjadi permasalahan sebenarnya begini. Ketika mudik ini tidak diperbolehkan, tapi wisata diperbolehkan. Artinya kan ini tidak tuntas menurut saya. Jadi pergerakan antar daerah itu, antar daerah memang tidak ada. Nanti bis, gereta api, dan lain-lain pasti akan ada pelarangan. Kemudian travel juga. Dan pergerakan antar kota di satu provinsi itu kan boleh itu nanti. Ketika saya, misalkan rumah saya di Surabaya, wisata di daerah Surabaya kan boleh itu. Nah itu timbul kerumunan di sana. Nah ini yang perlu diantisimasi. Wisata boleh, mudik tidak boleh. Nah itu akan menimbulkan permasalahan baru jika tidak ada protokol kesehatan yang ketat. Jadi kesannya kayak setengah-setengah begitu ya, Mas Eko ya. Perjalanannya dilarang, tapi seperti tidak mau melewatkan potensi ekonomi gitu. Keuntungan dari sektor pariwisata. Ya, kita bisa memahami bahwa sebetulnya persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi kan memang sekarang berbarengan ya. Tidak bisa dipisah-pisahkan, karena ini tentu akan berat bagi pemerintah. Tapi memang harus ada strategi yang ditulah menurut saya. Kalau mudik tidak boleh, wisata boleh. Tentu wisata ini juga harus di-create ya, sebegian rupa, jangan sampai kemudian protokol kesehatan menjadi lengah. Kalau gitu lengah, pasti akan timbul kerumunan dan lain-lain. Kemudian nanti kembali ke daerahnya masing-masing ya, kembali ke rumahnya masing-masing. Ketika di-tracking nanti, timbul persoalan baru bisa kena COVID-19 dan lain-lain, pasti akan melonjak lagi. Jadi tentu usaha pemerintah yang selama kita harus apresiasi, dalam 10 minggu terakhir ini, mundur lagi. Memang betul sudah ada vaksinnya, tapi kan vaksinnya belum seberapa ya kan. Paling baru 10% lah, belum sampai. Nah ini kan ditargetan baru tahun depan. Saya kira kita harus mengedukasi warga, mungkin tahun depan lah, yang paling ideal untuk pulang kampung di saat Idul Fitri. Ketika vaksin sudah mulai diberikan, sampai bulan April atau Mei tahun depan ya, jadi sudah pada imun yang lebih lah ya, imunitinya sudah mulai timbul. Nah itu saya kira realistis jika tahun depan sudah mulai dibuka. Jadi tahun ini disabar-sabar dulu lah. Untuk kita tunggu di rumah, Idul Fitri di rumah saja. Baik, Mas Eko kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini, pemirsa inilah editorial media Indonesia perlu dicegah, curi start mudik. Perlu dicegah curi start mudik. Pemerintah telah melarang aktivitas mudik lebaran 2021 pada 6 sampai 17 Mei 2021. Konsistensi kebijakan itu sangat ditunggu dalam penerapannya agar aturan yang dibuat tidak sekadar macan kertas. Kebijakan disebut macan kertas apabila ketat dan keras sebagai teks regulasi, tetapi lemah lunglai dalam aplikasinya di lapangan. Pemerintah yang berniat untuk bersungguh-sungguh menerapkan aturan larangan mudik patut diapresiasi. Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 Hijriah Tahun 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Ketentuan yang diatur dari pengendalian transportasi meliputi hal-hal yang dilarang, pengecualian-pengecualian, pengawasan, dan sanksi terhadap semua moda transportasi, yaitu darat, laut, udara, dan perkereta apian mulai 6 hingga 17 Mei. Ada dua tantangan yang dihadapi pemerintah. Pertama, animo masyarakat untuk mudik masih tinggi, meski sudah dilarang. Survei Kemenhub pada Maret menunjukkan, ada 11 persen responden atau sekitar 27,6 juta orang yang memilih tetap mudik meskipun ada pelarangan mudik. Jika tidak dilarang, ada 81 juta orang yang akan mudik. Kedua, pemerintah mesti mengantisipasi lonjakan pemudik sebelum masa pelarangan. Diprediksikan akan ada sebagian masyarakat yang mudik sebelum masa pelarangan mudik dimulai. Mereka akan melakukan perjalanan mudik sekitar 26 April hingga 5 Mei 2021 terhadap mereka yang tetap ngotot mudik. Meski ada pelarangan mudik, perlu diambil tindakan tegas. Pada titik inilah ditunggu konsistensi pemerintah pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menghentikan tanpa ada pengecualian seluruh operasional angkutan umum antar kota, antar provinsi selama masa pelarangan mudik. Sementara terhadap mereka yang mudik sebelum masa pelarangan mudik diberlakukan, perlu dilakukan advokasi. Kiranya pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak curi start mudik demi keselamatan bersama. Masyarakat harus menyadari bahwa pergerakan manusia yang masif selalu berkorelasi dengan ledakan angka penularan COVID-19. Pergerakan manusia yang masif tidak hanya terkait mudik. Selama masa liburan lebaran, ada kecenderungan masyarakat untuk beramai-ramai mendatangi tempat-tempat wisata. Eloknya, tempat-tempat wisata juga ditutup untuk menghindari terjadinya kerumunan manusia. Semua pihak, termasuk pengusaha angkutan, kuliner, dan wisata, mesti legowo menerima kebijakan pelarangan mudik demi kemaslahatan bersama. Kita tentu tidak mau angka penularan COVID-19 yang semakin melandai dalam beberapa bulan terakhir ini kembali melonjak seperti halnya di negara-negara lain. Kita memang belum tahu sampai kapan pandemi COVID-19 berakhir. Namun, satu hal yang pasti, kita mesti bersatu. Virus corona bukan semata musuh bagi petugas kesehatan, ia musuh kita bersama. Penularan virus ini harus ditekan dan itu membutuhkan pengujian yang agresif serta pelacakan kontak dan dikombinasikan dengan tindakan untuk membatasi pergerakan dan kontak. Langkah-langkah seperti ini, terlepas dari pro-kontra yang ditimbulkannya, harus dipertahankan sampai herd immunity melalui program vaksinasi tercapai. Mencegah penularan virus corona membutuhkan pengorbanan seluruh masyarakat. Pengorbanan itu antara lain mengurungkan hasrat pulang kampung dan berwisata. Pengorbanan masyarakat harus diimbangi dengan konsistensi pemerintah untuk menerapkan aturan larangan mudik. Bila perlu, aparat menutup semua jalan tikus yang akan dilalui masyarakat yang menyiasati larangan mudik, termasuk mencegah mereka yang curi start mudik. Haaah. Sampai ke pendapatan Anda, Anda bisa kontak kami di nomor telepon 021-583-99100. Kami akan kembali usai jadwal berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko kembali berbicara mengenai curi start mudik ini. Tampaknya kalau kita bicara mengenai tahun ini aturannya terkesannya lebih ketat. Mas Eko, ini bisa dilihat dari jumlah checkpoint ataupun titik-titik pemeriksaan itu yang pertama menjadi 333 dan kemudian ada larangan tegas untuk seluruh moda transportasi akan larang beroperasi dengan ada beberapa pengecualian. Apakah ini kemudian yang membuat orang-orang akan semakin berpotensi untuk tetap mudik tapi kemudian sebelum tanggal larangan itu berlaku? Mas Eko. Saya kira itu pasti akan terjadi karena mudik itu menjadi ritual tiap tahun bagi bukan hanya umat muslim non-muslim pun demikian. ini kan waktunya liburan ya. Jadi sering memanfaatkan liburan itu untuk pergi wisata bertemu dengan keluarga dan lain-lain. Harus diantisipasi untuk apa namanya petugas yang ada di lapangan saya kira sebelum hari H tanggal 6 sampai tanggal 17 itu pasti akan ada ledakan mudik yang akan pulang ke daerahnya masing-masing. Kalau melihat survei dari Kementerian Perhubungan itu ada 11 persen. artinya itu sekitar 26 atau 27 juta itu kan masih banyak lagi masih banyak gitu orang yang ingin mudik ke daerahnya masing-masing. Jadi pasti ada kuncing-kuncingan kalau istilahnya ya. Jadi bukan hanya sepeda motor tapi mobil pun saya kira pasti akan banyak yang mengelabui dengan cara yang mereka lakukan masing-masing seperti tahun lalu. Nah ini yang harus diantisipasi ketika aturannya tegas harusnya implementasi di lapangan juga harus tegas. Jangan sampai kemudian meloloskan kendor di menjelang hari atau sesudah Idul Fitri di pertengahan tanggal-tanggal 10-15 gitu lah ya diloloskan. Kalau tahun lalu kita mengajar tahun lalu banyak yang dikandangkan lah sepeda motor mobil maupun bis di parkir timur Senayan sana dulu itu mereka yang kemudian kedapatan melanggar. Nah kemudian tapi kita juga kalau melihat tahun lalu juga banyak yang lolos juga itu kenapa? Nah ini kan yang perlu dievaluasi jangan sampai kemudian tahun ini kembali terjadi. Kalau ini kembali terjadi tentu efeknya sangat panjang terutama yang saya sebutkan tadi dengan kelas terbaru COVID-19. Jadi ini perlu kerjasama yang rapi ya dari akur lantas polri dari pemerintah dari kementerian perhubungan maupun pemerintah daerah di semua provinsi terutama di ini ya di DKI Jawa Barat maupun penyeberangan ke Lampung. Nah ini yang perlu diantisipasi. Jangan sampai kemudian aturan yang sudah benar ini ya sudah di sudah diketok palu kemudian bobol karena aparat tidak sigap. Ya dorangan untuk mudik mungkin tahun ini juga terasa lebih besar ya karena mungkin buat orang-orang yang mau mudik pada tahun ini meskipun adalah larangan karena mungkin karena mereka berpikir tahun lalu sudah tidak mudik gitu masa tahun ini tidak mudik lagi lalu kemudian pada tahun ini terlihatnya dari jumlah kasus COVID-19 baru kan terus menurun ya mas ya jadi mungkin warga juga melihat kalau wah ini sudah tidak semenakutkan dibandingkan dengan tahun lalu atau juga sudah ada vaksin juga begitu loh jadi mungkin hal-hal ini yang membuat mereka ah udahlah mudik aja tetap gak apa-apa gak khawatir begitu loh bagaimana bisa dibenarkan gak nih betul jadi mungkin yang ASN yang TNI Polri mungkin bisa diantisipasi ya karena sudah ada larangan kalaupun mudik pasti akan sangsi yang bukan ASN TNI Polri ini yang menjadi masalah misalnya pekerja lepas kalau dua minggu tidak ada di Jakarta misalkan mereka juga tidak bisa mencari pekerjaan bisa makan dan lain-lain dia makannya memang ketergantungannya di harian per hari itu ya jadi kalau dua minggu berada di ibu kuota lebih baik kan dia pulang nah ketika dia pulang dia pasti akan menghalalkan segala cara ini bisa jadi dia pulangnya sebelum tanggal 6 tentu itu ada penumpukan dan lain-lain tapi juga bisa jadi ketika proyeknya selesai tanggal mepet di hari Idul Fitri dia pasti juga akan pulang nah ketika dia pulang ini kan harus diantisipasi banyak cara sebetulnya bagi apa namanya warga untuk pulang ke daerahnya masing-masing pintar lah kalau warga di Indonesia itu untuk mengelabuhi untuk melanggar aturan itu jauhnya nah ini harus diantisipasi jangan sampai kemudian banyak yang lolos dan merepotkan pemerintah daerah di masing-masing tempat tujuan antisipasinya bentuknya seperti apa ya masnya kalau kita bicara sebelum tanggal 6 itu karena kalau ternyata nanti 27,6 juta orang yang memilih tetap mudik meskipun ada larangan ini akan melakukan aktivitasnya aktivitas mudiknya sebelum tanggal 6 bukankah tujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu juga nantinya tidak akan tercapai ya betul jadi kan sebetulnya sudah ada aturannya ya hanya orang-orang tertentu yang sudah ditentukan ya misalkan menjenguk orang sakit atau meninggal karena perjalanan dinas atau mau melahirkan dan lainnya itu diperbolehkan untuk melewat untuk jalan tapi di luar itu kan tidak boleh sebenarnya aturan itu sudah benar-benar sudah paku sudah tegas jadi aparat yang di lapangan pun harusnya semikian rupa jangan sampai kemudian meloloskan orang-orang yang dianggap tidak memiliki kepentingan di sana nah kalau sudah ada aturan yang tegas itu saya kira tentu banyak orang yang akan pulang mudik akan putar haluan nah ini kan di darat kemudian di laut saya kira harus ada penyekatan-penyekatan yang lebih konkret ya termasuk di jalan-jalan tikus itu untuk menuju pelabuhan kalau di bandar udara ya saya kira pasti akan lebih ketat karena di sana lebih terkonsentrasi kan di bandar udara jadi menurut saya yang paling berat adalah di di darat ya terutama di di travel ya bus ataupun di kendaraan motor kalau kereta api saya kira juga mungkin masih bisa diantisipasi yang paling penting itu menurut saya di darat baik masih kok kita jeda kembali pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali usai yang satu ini kemudian bersama kami di editorial media Indonesia kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini yang pertama ada Pak Iwan dari Jember Pak Iwan selamat pagi selamat pagi Bang Kevin dan Bang Eko begini bahwa masalah mudik ini berkaitan dengan persoalan agama budaya dan moralitas oleh sebab itu ini masalah peka tetapi masyarakat harus sadar bahwa situasi COVID-19 ini belum selesai bahkan bukti bahwa adanya kebebasan mereka ini menyebabkan timbulnya kenaikan penularan COVID-19 untuk itulah maka kalau ada pencurian stat itu jelas dimulai dari sebelum jauh sebelum pelarangan pemerintah kan negara kan memerintah untuk mengatasi untuk mengeman lah istilah bahasa jawanya itu mengeman terhadap warga negaranya cuma yang jadi masalah untuk itulah kalau masalahnya itu moralitas legalitas dan religiositas maka tindakan tegas harus dilakukan jadi harus ada pengawasan yang ketat bahkan kendaraan-kendaraan yang sekarang bisa dimulai dikurangi ya dikurangi nah itu mulainya stat pencurian itu mulai awal sebelum adanya pelarangan tanggal yang ditentukan oleh Menko kemarin itu nah untuk itu tindakan tegas itu bukan berarti secara represif lalu dipidanakan misalnya dicari alasan-alasan pasal pidananya tidak begitu karena ini persoalan-persoalan yang bersifat preventif bukan represif begitu nah inilah yang penting diketahui sehingga persoalan peka ini tidak menyebabkan nambahnya masalah politik yang kaitannya dengan religiositas yang sekarang ini sedang diramaikan ini jangan dengan kata lain jangan bermain apil atau bermain air basah pemerintah terima kasih baik terima kasih Pak Ewan dari Jember di belakangnya ada Pak Ramadhan dari Jambi Pak Ramadhan selamat pagi selamat pagi Mas Eko dan Mas Kepin ya pagi menurut saya tindakan tegas dari aparat pemimpin di negeri ini perlu Pak tapi yang perlu lagi itu adalah saling rindu dan merindukan itu orang kampung melindukan orang yang merantau supaya pulang kampung yang merantau pun merindukan pulang kampung jadi dua hal ini yang membuat tarik-menarik keinginan pulang kampung itu lebih tinggi maka itu menurut saya pertama kita mohon para ulama di kampung-kampung itu berceramah pada bulan puasa ini memprioritaskan tentang kesehatan itu lebih utama yang kedua pulang kampung itu lebaran adalah mengembirakan keluarga di kampung nah kalau mengembirakan mungkin yang merantau punya uang banyak kirim saja ke kampung kalau dikirim uangnya ke kampung orang kampungnya anak keluarganya bisa bergembira dan bisa menikmati lebaran secara baik yang merantau ya bersabar untuk pulang kampung tahun depan insya Allah kita pulang kampung untuk melepas kerinduan itu sekarang kan kita punya teknologi bisa video call dengan orang kampung bisa melihat keluarga di kampung maka kerinduan untuk sementara lepaskan saja lewat video call dan uang yang anda dapatkan di rantau itu pulang dikirim pulang ke kampung orang kampung tentu berharap uangnya pulang orangnya biar tidak pulang tarik menarik ini bisa dicegah oleh yang pulang kampung yang menerima di kampung begitu mas Egan saya kira para ulama mari kita perankan untuk mempromosikan keinginan pemerintah yang baik ini supaya COVID ini bisa lepas dari negeri kita ini terima kasih Pak Egan dan Pak Eko Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam saya ke Pak Bambang Sabtono dari Surakarta Jawa Tengah Pak Bambang selamat pagi selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudara kubangsa Indonesia kita pantas mengapresiasi kerja keras dan prestasi pemerintah Indonesia di dalam menangani COVID-19 dimana pada 8 April kemarin terjadi penambahan kasus positif sebanyak 5.504 dengan jumlah kasus aktif yaitu sebesar 7,16% nah dibandingkan rata-rata dunia yang mencapai dua kali lipatnya yaitu 17,2% nah sedangkan jumlah kesembuhan yaitu sebanyak 90,1% dibanding rata-rata dunia yang hanya 80,7% nah oleh karena itu mas kita harus terus mendukung prestasi tersebut yang diantaranya dengan mematuhi larangan mudik lebaran pada 6-17 Mei 2021 maupun tidak mencuri stat yaitu termasuk yaitu mencuri stat mudik sebelum atau menjelang Ramadan ini nah karena apa mas dari pengalaman bahwa pergerakan masyarakat pada libur panjang atau mudik lebaran pasti akan menyebabkan jumlah penularan atau kasus positif akan melonjak kami setuju untuk mengantisipasi mudik lebaran maupun mencegah curi stat mudik lebaran dengan cara seperti tahun 2020 yang lalu itu kami menilai itu sangat sukses untuk mengantisipasi kaitannya dengan mudik lebaran dan ini saya rasa untuk tahun 2021 ini untuk justru untuk lebih ditingkatkan karena apa mas prestasi ini luar biasa pemerintah sudah bekerja keras dan ini tinggal kita untuk mempertahankan syukur-syukur untuk bisa lebih baik ke depannya terima kasih mas baik terima kasih Pak Bambang Sabton dari Soekarta Jawa Tengah mas Eko sebelum kita jadah kita bahas sedikit dari beberapa penelpon kita kalau kita sudah bicara budaya mas Eko lalu kemudian tradisi cukup tidak sih kemudian untuk mengubah itu hanya kemudian dengan sosialisasi mengenai COVID-19 lalu kemudian larangan-larangan ini karena kalau misalnya memang masyarakatnya sendiri tidak menyadari pentingnya untuk tidak mudik pada tahun ini maka larangan dalam bentuk apapun tampaknya juga tidak akan ada hasilnya begitu ya mudik lebaran itu ide-ide dengan kehadiran fisik sebetulnya ini kan tapi ini kan pengecualian karena ada masih ada pandemi COVID-19 yang diusulkan oleh Pak Ramadhan dari Jambi tadi sebenarnya bagus sekali jadi kan tidak harus kehadiran fisik di kampung halamaya masing-masing bisa juga dengan video call kan sekarang teknologi makin canggih kemudian uangnya cukup dikirim saja ini nanti mungkin tahun depan yang paling realistis ketika sudah semua divaksin baru bisa pulang kampung tapi ya itulah di Indonesia ini kan banyak orang yang saya sebutkan tadi suka melanggar aturan jadi aturan itu memang sengaja untuk dilanggar apalagi kalau di momen-momen Idul Fitri ini jadi pasti itu akan ada banyak yang curi start tapi kalau curi startnya sebelum yang ditentukan tanggalnya itu memang sah-sah saja tidak ada sanksi demikian yang ada sanksi kan kemudian nanti ketika tanggal 6 sampai tanggal 17 tadi ya karena kamu nekat tentu akan disuruh putar balik tidak memenuhi aturan yang sudah ditentukan nah ini yang harus dipatuhi sebetulnya oleh warga jangan sampai kemudian dilanggar kemudian nanti akan menimbulkan problem di kemudian hari nah kalau ini kalau warganya sendiri tidak sadar gitu ataupun bahkan merasa tetap tetap merasa penting kehadiran fisik itu meskipun sudah sudah mungkin diterapkan pada tahun lalu ya mas Eko ya video call lalu kemudian mungkin uang yang dikirim bukankah itu juga akan sia-sia mas Eko iya pasti ini kan momen setahun sekali untuk pulang kampung tapi kemudian kita juga harus mengingatkan kembali bahwa yang namanya mudik itu pasti ada konsekuensinya ini harganya nyawa kalau kita tahun lalu saya ulangi lagi bahwa 68 sampai 93 persen artinya itu 400 sampai 600 per hari kasus nah ini kan sangat banyak itu akan menimbulkan permasalahan lagi kemudian jika ada lonjakan covid jadi di beberapa daerah termasuk di DKI dan lain-lain di Jabodotabek pasti akan tinggi lagi nanti kapasitas apa namanya tempat tidur untuk covid ini nah ini pasti tenaga kesehatan juga akan pusing lagi kalau kemudian ada lonjakan klaster jadi kita sama-sama menjagalah jangan sampai kemudian akan merugikan pihak lain tapi kamu untung gitu kan untung kamu pulang tapi rugi orang lain jadi hal-hal semacam itu sebetulnya harus dipikirkan masa-masa bahwa tidak harus lebaran untuk pulang kampung itu kan masih banyak momen-momen lain misalkan hari-hari yang lain kan sekarang juga banyak pekerja yang masih bekerja di rumah ya WFA kemudian sekolah juga masih online jadi kan tidak harus di momen-momen lebaran mungkin di Sabtu Minggu atau kita ambil cuti di hari Kamis Kamis cuma Sabtu Minggu sampai Senin selesainnya pulang itu hari-hari yang biasa saja jangan sampai ada penumpukan dan lain-lain saya kira harus ada solusi-solusi yang cerdas bagi warga untuk jangan sampai kemudian melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik Mas Eko kita jendak kembali Bimirsa jangan kemana-mana kami akan kembali usaha jendak pariwara berikut ini Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia Pemirsa Mas Eko mungkin kita terfokus pada antisipasi sebelum masa larangan mudik itu berlaku ya tapi kalau kita berbicara dari tanggal 6 sampai 17 itu sebetulnya banyak orang juga yang merasa tidak khawatir Mas Eko mereka masih yakin pada saat 6 hingga 17 nanti mereka bisa tetap mudik begitu ya dengan berbagai cara begitu apakah kemudian nanti ada jalan tikus yang mungkin mereka bisa lewati atau bahkan mungkin bisa bermain mata gitu dengan putih di lapangan hal-hal seperti itulah yang mungkin membuat orang itu merasa tidak perlu khawatir dengan larangan itu karena tahu juga pada ujungnya akan bisa lewat juga seperti pada tahun lalu Mas Eko bagaimana ya saya banyak mendengar cerita ketika kemarin lebaran tahun lalu ya kemudian sebelum ada pandemi setelah ada pandemi juga itu kemudian kita kumpul gitu cerita memang banyak cerita yang lucu-lucu ya misalkan travel travel ini biasanya misalkan 100 ribu ke daerah tertentu nah ini sekarang ditarik misalnya 200-300 nah sisanya ini 200 ribu ini untuk jaga-jaga jika kemudian di jalan ada hal-hal yang perlu dibereskan dalam tanda kutip begitu nah ini cerita banyak yang cerita kepada saya jadi memang kemudian banyak yang lolos juga nah hal-hal semacam itu kan tidak perlu terjadi lagi tahun ini kalau sudah memang ketentuannya demikian ya dilaksanakan sebaik mungkin jangan sampai kemudian ada oknum yang menyalahgunakan wendang itu untuk untuk kepentingan pribadi sehingga meloloskan para pemudik ini yang ingin ke daerahnya masing-masing kalau saya lihat kemarin memang di awal-awal apa mau lebaran ya di tahun lalu itu banyak mobil, bus dan lain-lain yang diparkir di parkir timur kemarin itu banyak yang ditangkepin yang disuruh pulang kembali kemudian kalau memang bandel ya dibawa ke parkir timur Senayan pun banyak kemarin nah saya kira tahun ini harus seperti itu lagi jangan sampai kendor sampai tanggal 17 itu nah setelah setelah itu memang ada pengecualian kan karena memang harinya kan memang 6 sampai 17 Mei nah sebelum dan sesudah 6 sampai 17 Mei itu memang tidak ada aturan nah ini yang perlu diantisipasi betul oleh aparat jangan sampai kemudian 6 sampai 17 Mei sepi tapi sebelum itu rame tanggal 18 kata juga rame nah sama saja ini sama saja kemudian gak ada gunanya itu pelarangan kalau kita cermati tren yang terjadi beberapa hari ini juga agak sedikit meningkat mas ya banyak juga yang berkata ini jangan-jangan karena libur panjang wafatnya Issa Almasi pada minggu lalu sudah mulai terlihat begitu apakah ini artinya bahwa sebetulnya tidak mungkin kita bisa mengharapkan protokol kesehatan yang ketat karena libur panjang faktanya selalu membuahkan lonjakan kasus yang baru bagaimana mas ya betul kemarin ketika kita lihat liburnya itu kan jumat sabtu minggu ya ini lonjakannya luar biasa sekali meskipun liburnya cuma sabtu sabtu minggu betul jadi kamis malam jalan kemudian minggu dini hari atau minggu malam pulang ini kan di daerah Cipali sampai kemudian tengah Jawa Timur itu kan padat sekali puncak juga padat sekali jadi itu kan cuma libur sehari aja kepadatannya seperti itu apalagi ini Idul Fitri yang biasanya puluhan juta yang akan pulang jadi ini perlu diantisipasi betul menurut saya kalau kita ini kan sekarang warga Indonesia kan rindu benar dengan yang namanya wisata ya karena sudah hampir setahun lebih kita tidak bisa libur dengan leluasa nah ini seketahkan ketika ada liburan panjang pasti pikiran mereka berbondong-bondong untuk pulang untuk wisata nah ini yang perlu dipikirkan betul jangan sampai kemudian timbul masyarakat baru mudik dilarang wisata on ini 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 membuat kita bertanya-tanya ini aturannya tidak tuntas menurut saya mungkin juga peran pemerintah daerah mas ya harus lebih berperan paling tidak dalam masa antisipasi itu mas karena kalau bicara tahun lalu kan ada beberapa daerah yang menerapkan lockdown begitu ya mereka bahkan menyiapkan tempat-tempat tertentu gitu khusus untuk orang yang datang dari luar daerah mereka begitu nah apakah tahun ini mungkin juga harus seperti itu mas karena hingga sampai saat ini saya belum mendengar adanya pemerintah daerah yang merespon dan sejalan dengan larangan mudik dari 6 hingga 17 Mei 2021 ini mas itu kan sebetulnya tergantung pemerintah daerah masing-masing kalau mereka menerapkan dengan aturan yang benar saya kira bisa dilaksanakan tapi kan kadang-kadang aturan itu dilaksanakan cuma sehari dua hari tiga hari begitu kan kemudian 4 hari ke sana kendor sama aja itu sebetulnya jadi harusnya sebetulnya konsisten kalau kita melihat Singapura sekarang orang mau pergi ke Singapura berpikir dua kali mungkin karena memang karantina 14 hari kalau karantina ya karantina betulan itu gak ada yang namanya kemudian diloloskan membayar dan lain-lain kemudian tiket juga dinaikkan ketika dia terkena COVID misalkan dia harus membayar sendiri tidak bisa pemerintah ikut campur di sana dan larangan-larangan yang ketat sebetulnya bisa dilakukan di Indonesia kalau kemudian aparat dan pemerintah konsisten dengan itu jangan kemudian ketika saya juga banyak cerita di teman-teman saya kemudian pulang dari luar negeri harusnya karantina 14 hari ternyata tidak tidak karantina ketika di bandara Suta terjadi berbagai macam alasan yang kemudian tidak bisa tidak ada tidak karantina jadi pulang ini hal-hal semacam ini kan pernah terjadi dan sering terjadi ini harus harus dievaluasi jangan sampai kemudian aturan itu dilanggar sendiri oleh aparat yang menjaganya ya tampaknya tapi agak susah ya mas mengawasi oknum-oknum yang mungkin bertugas untuk memastikan bahwa aturan ini betul-betul ditegakkan begitu karena kan aturannya semakin ketat yang mau mudik juga tetap banyak begitu mengawasi kemudian tidak terjadinya adanya transaksi begitu ya bisa kita katakan itu kan juga susah ya mas Eko bagaimana ya susah sebetulnya tapi bisa jadi mudah kalau kita melakukan investigasi sebetulnya nah tugas jurnalistik tugas televisi metro mungkin bisa melakukan investigasi di sana betul gak kalau memang aturan ini banyak yang dilanggar misalkan kemarin ketika ada aturan arus karantina masuk ke Indonesia betul gak bener-bener ada karantina ada gak oknum di bandara Sukarno-Hatati yang bermain untuk meloloskan kemudian ketika mudik nanti bisa juga dilakukan investigasi betul gak semua orang dipulangkan ketika tidak memiliki SKM SKM bisa mereka ada yang diloloskan itu kan perlu investigasi dilaporkan kalau itu perlu dilaporkan tentu semua orang akan melihat membaca kemudian tentu akan ada evaluasi dari pemerintah baik kita akan tunggu nanti mas semoga kemudian aturannya betul-betul diterapkan dan ada antisipasi yang dilakukan untuk mencegah orang-orang mudik sebelum tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 terima kasih mas Eko telah bersama kami pada pagi hari ini selamat pagi mas Eko Pemirsa mencegah penularan virus corona membutuhkan pengorbanan seluruh masyarakat pengorbanan itu antara lain mengurungkan hasrat pulang kampung dan berwisata pengorbanan masyarakat harus diimbangi dengan konsistensi pemerintah untuk menerapkan aturan larangan mudik bila perlu aparat menutup semua jalan tikus yang akan dilalui masyarakat yang menyiasati larangan mudik termasuk mencegah mereka yang curi start mudik terima kasih Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia selamat pagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih